Kita dalam menuntut ilmu, mari sama-sama kita luruskan niat kita untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan peribuan Allah SWT Mari kita menunggu posisi yang terbaik yang bisa kita dapatkan saat mendapatkan alam, kita menggunakan ilmu yang akan dikantarkan Allah SWT nanti Dan jangan lupa, jika ingin mendapatkan keutamaan dalam menuntut ilmu yang akan dikantarkan lagi, mari kita catat apa yang bisa kita dapatkan saat nanti Udah presisi, mas Saya kurang kiri atau kanan? Kiri saya atau kiri antum? Ustaz, pergi ke sini nih Ustaz Assalamualaikum Ustaz, apakah sudah siap, sudah bisa di... Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sehat selalu insyaallah Dengan izin Allah Iya ibu Jadi memang kodar Allah Bibu ini sudah masuk pekannya Jadi akhirnya memang agak-agak tentatif waktunya Dan memang harus ada yang diliburkan Ada yang masih gitu Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu Makanya yang agak yang biasanya rutin Agak diliburkan sedikit Yang sifatnya majelis taklimnya isi dentil Biasanya kalau memang tidak ada udar Tetap kita lakukan gitu insyaallah Insyaallah Ini pertemuan yang kedua ya um ya Ini adalah visi misi keluarga muslim Bagaimana seharusnya visi dan misi Dalam keluarga muslim Mari kita sama-sama simak Dari guru kita Kalau boleh tahu Pertemuan perdananya Sudah bicara tentang apakah Kita yang perdana itu Kita usah itu soalnya sebarang masuk Iya Kita juga lupa takutnya Atau saya ulang sebentar aja ya Berarti nanti kemudian kita lanjutkan Ke materi yang barunya Boleh Pak Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena sesungguhnya Karena sesungguhnya kebutuhan kita kepada istiqomah itu sama dengan kebutuhan kita kepada udara Rusaklah hati manusia ketika mereka tidak mampu memiliki sikap istiqomah Karena sesungguhnya sikap konsisten di dalam ketaatan, di dalam keimanan, di dalam ibadah Inilah perkara yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Supaya siapapun yang istiqomah di dalam melakukan ketaatan Siapapun yang istiqomah di dalam melakukan ibadah Mereka lah yang akan meninggal dalam kondisi khusnul khatimah Khusnul khatimah itu tidak didapatkan dengan mudah Khusnul khatimah itu tidak diperoleh dengan cara yang gampang Tetapi khusnul khatimah itu salah satunya Adalah bagaimana seseorang konsisten di dalam melakukan ketaatan dan ibadah Tentunya kejadian beberapa hari ini banyak membuat kita terhenyak Tetapi kita juga paham ada sebuah kata-kata hikmah Masa ibu kaumin, ingda kaumin, fawaid Kadang-kadang satu musibah yang menimpa kepada satu kaum Itu bisa menjadi faedah bagi kaum yang lainnya Dan tentunya kita belajar betul bahwasannya tidak ada jarak yang paling dekat antara kita Dengan kematian kecuali adalah batasan ajal Berapa banyak orang yang di waktu pagi Mereka memakai sepatu Yang melepaskan sepatunya orang lain di waktu siang Berapa banyak di antara kita yang memakai jilbab di waktu siang Yang melepaskan jilbabnya adalah orang lain di waktu sore Ketika kita sudah berkalang tanah di dalam kubur Berapa banyak orang yang memasukkan kunci mobil di waktu sore Yang melepaskan kunci mobil itu adalah orang lain ketika seseorang sudah terbucur di dalam kehidupan asfalnya ketika bersimbah darah Inilah yang menjadikan kita selalu belajar Dari setiap kejadian yang berlaku di setiap kita Bahwasannya setiap kejadian itu terkadang menjadi sebuah sinyal Sinyal kebaikan pada kehidupan kita Dan bisa jadi kematian-kematian yang terjadi di antara orang yang kita kenal Orang yang menjadi saudara kita, circle kita bisa jadi kematian Itu adalah merupakan bagian dari sebuah delegasi-delegasi kematian Sebelum Allah akan memberikan ajal kepada kita masing-masing Karena kita harus paham uban itu adalah lonceng kematian Umur kita yang selalu berkurang itu juga lonceng kematian Kematian orang-orang yang menjadi teman kita, keluarga kita, wafatnya bapak dan ibu kita itu juga lonceng kematian Semoga kita selalu mampu mengambil setiap lonceng kematian ketika berdentang dalam kehidupan kita Lalu mau mengambil bekal yang terbaik dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali adalah sikap istiqomah Semoga seiring kita mendapatkan sifat kesehatan Allah memberikan pula keberkahan Dan semoga kita senantiasa mendapatkan sikap istiqomah Dan sikap istiqomah di dalam ketaatan Sikap istiqomah di dalam ibadah Itulah yang akan menghantarkan kita kepada khusnul khatimah Ibu-ibu semuanya harus senantiasa istiqomah Di dalam komitmennya untuk mencari ridha suami Ibu-ibu semuanya harus selalu senantiasa istiqomah Di dalam menutup aurat Istiqomah di dalam beribadah Istiqomah di dalam memiliki rasa malu Karena perkara-perkara itulah yang akan memantaskan seseorang mendapatkan khusnul khatimah Di ujung kehidupan mereka Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur betul apapun kondisi dan apapun keadaan Karena kita senantiasa beruntung sekali Tidak ada keberuntungan yang paling besar Kecuali keberuntungan kita sebagai orang yang beriman Ketika kita telah memiliki Allah Allah itu sempurna di dalam nama Allah sempurna di dalam datnya Allah sempurna di dalam perbuatannya Dan tidak ada sedikitpun celah kesalahan dan aib yang dimiliki oleh Allah Allah itu begitu detail mengatur kehidupan kita Dan begitu rapi mengatur kehidupan kita Tidak ada satupun perkara Kecuali merupakan bagian dari pengaturan Allah Bukan karena hebatnya kita menjadi manusia Bukan karena hebatnya akal kita ketika agiu kita itu diatas normal Tapi semua apapun yang kita dapatkan Semua apapun yang kita peroleh merupakan bagian dari pengaturan Allah yang terbaik Makanya betul kata Imam Ibn Qayyim Kalaulah setiap manusia Kalaulah setiap manusia Mereka itu mampu melihat dan mampu menyadari Betapa detailnya Allah mengatur kehidupan manusia Maka pastilah manusia itu akan meneteskan air mata Karena terharunya mereka Terhadap pengaturan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita Dan itulah yang senantiasa Harusnya menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Syukur itu bukan proses Tapi syukur itu merupakan hasil dari perjalanan yang panjang Dan semoga kita senantiasa bersyukur setiap waktunya Setiap saatnya dalam setiap kehidupan kita Karena siapapun yang dia bersyukur Maka Allah akan membersamakannya Kepada orang-orang yang senantiasa ridho Kepada keputusan yang Allah buat Dalam kehidupan mereka Dan inilah yang menjadikan kita berlatih untuk bersyukur Karena setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Tidak lepas dari pengaturan Allah Dan pengaturan Allah itu indah Melebihi apapun yang kita harapkan Dan melebihi apapun yang kita ekspektasikan Dalam kehidupan manusia Kepada Allah kita bersyukur Dan kepada Allah kita menggantungkan Segala urusan kehidupan kita Kita pada kesempatan hari ini Akan menyampaikan sebuah tema Yang pada dasarnya tema ini merupakan tema Yang saya sangat butuhkan juga Yaitu adalah Tema tentang kehidupan keluarga Tentunya kita paham bahwasannya Kehidupan keluarga memiliki nilai yang sangat istimewa Pada kehidupan orang yang beriman Dan tentunya pembicaraan keluarga itu Bukan pembicaraan yang sifatnya sekedar Pembicaraan tentang keluarga itu Pembicaraan yang sifatnya besar Dalam kehidupan setiap orang yang beriman Saya akan menyampaikan beberapa alasan Kenapa masalah keluarga itu penting Walaupun hari ini kita mendapati satu fenomena Bahwasannya masalah keluarga itu menjadi masalah yang sudah diremehkan Orang banyak berzina Dan itu tidaklah terjadi perzinahan Kecuali mereka meramehkan arti tentang kekeluargaan Sampai akhirnya mereka Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ketika berzina Walaupun mereka bisa mendapatkan kenikmatan itu ketika mereka berkeluarga Kita juga mendapati degradasi moral yang begitu luar biasa Menggurita, merusak seluruh sendi dalam kehidupan kita Sampai dalam kehidupan orang barat pun Nilai-nilai keluarga pun sudah banyak yang hilang Karena banyak keluarga itu justru laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Bahkan kalau mereka ingin punya anak Kalau di antara pasangan lesbian Mereka datang ke bank sperma Mereka beli sperma yang mereka mau Lalu mereka punya anak walaupun suami mereka adalah perempuan ketika mereka menjadi pasangan lesbian Tidaklah terjadi pasangan homo yang luar biasa Tidaklah kemudian terjadi LGBT, lesbian, homo Dan seluruh penyimpangan-penyimpangan seksual Kecuali salah satunya adalah berakar dari masalah keluarga yang tidak beres Ketika ini dianggap menjadi masalah yang remeh Padahal di dalam kacamata iman Kalau kita menilik kepada kitabullah Kalau kita menilik kepada hadith Masalah keluarga itu bukan masalah kecil Masalah keluarga itu adalah masalah besar Masalah yang diucapkan akadnya 5 menit Tidak sampai 5 menit Tetapi kesekuensinya, implikasinya, dan tanggung jawabnya Berlaku sepanjang hidup Dan akan menyeret kita masing-masing dalam kehidupan di pengadilan Allah Nah inilah yang menjadikan kita harus paham Masya Allah, inilah masalah keluarga Masalah yang justru tidak ada sekolahnya Padahal ini merupakan salah satu di antara fase kehidupan manusia yang panjang Dan memang berat karena ada tanggung jawab Tapi justru ironisnya kita tidak punya sekolahan yang membahas tentang pernikahan Pernikahan itu hanya dibahas di dalam kursus Hanya dibahas dalam diklat Hanya dibahas di dalam training Yang sifatnya 1 dan 2 hari Padahal pernikahan itu bukan hanya satu purnama Tetapi pernikahan itu melewati puluhan purnama Dan berapa banyak pasangan yang tampak indah Mereka saling mencintai di awal kehidupan Tapi belum tentu mereka saling mencintai di tengah kehidupan Ataupun di akhir kehidupan Karena beratnya perjuangan Gelombang naik dan turunnya Yang dihadapi setiap pasangan ketika mereka menikah di hadapan Allah Nah inilah yang menjadikan kita harus memahami dulu Kita pahami dulu Kenapa kemudian kita harus membicarakan tentang pernikahan Supaya ketika kita memahami tentang pentingnya pernikahan dalam kehidupan kita Nah inilah yang akan menjadikan kita semakin menyadari betapa besarnya arti dan kedudukan keluarga dalam kehidupan kita Setidaknya ada beberapa poin Mengapa keluarga itu menjadi masalah yang besar pada kehidupan kita Saya ataupun ibu-ibu semuanya ataupun bapak yang hadir pada kesempatan hari ini Yang pertama karena sesungguhnya pernikahan itu merupakan bagian dari sebuah mesin produksi Yang akan memproduksi keturunan-keturunan bibit unggul dan para pahlawan Islam yang akan memikul peradaban besar Bangsa ataupun umat itu dimulai dari keluarga Jadi kalau keluarganya sudah berantakan Fitrah perempuannya sudah rusak Fitrah laki-lakinya sudah tidak benar di dalam masalah pernikahan Maka mesin produksi ini akan terhenti Dan tidak bisa menghasilkan kader-kader yang bisa memikul peradaban besar dalam kehidupan masa mendatang Jadilah kader-kader yang sifatnya mereka terlalu rapuh, terlalu remah Padahal Allah sudah mengingatkan supaya kita jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah Karena keturunan kita akan membawa tanggung jawab yang besar Sebagaimana tanggung jawab kita pikul sebagai hambanya Allah Dan sesungguhnya kondisi tantangan yang kita hadapi sangat berbeda dengan tantangan Dan kondisi yang akan dihadapi oleh anak-anak kita di masa mendatang Bukan lebih ringan tetapi justru lebih berat Makanya mari kita belajar dalam surat Al-Furqan 74 Sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan Allah menyampaikan di dalam ayat ini Allah itu menyampaikan di dalam surat Al-Furqan Satu permohonan doa yang sudah jama' kita ketahui Ketika salah satu sifat ibadur Rahman hambanya Allah itu senantiasa dia berdoa Ya Allah berikanlah kami pasangan-pasangan kami, anak-anak kami Yang mereka menjadi kurota ayun, penyejuk hati kami dan pandangan kami Dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa Di sini kita mendapati di dalam ayat ini ada dua permohonan doa Permohonan yang pertama yaitu permohonan Bagaimana kita memohon supaya kita diberikan keluarga-keluarga kurota ayun Permohonan yang kedua kita memohon supaya kita dijadikan kita dan keturunan kita itu menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa Di sini lah kita paham, artinya apa sih? Kok permohonan kedua seakan-akan tidak ada kaitannya dengan permohonan yang pertama Salah, ada kaitannya Di situ lah kita paham Tidak akan ada orang yang akan menjadi imam bagi orang yang bertakwa Tidak ada pahlawan yang akan memimpin peradaban dan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa Sampai betul-betul mereka lahir dari keluarga-keluarga yang berkualitas Keluarga-keluarga yang kurota ayun Maka anak-anak mereka, suami mereka akan memikul beban peradaban dan mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan Dan mereka menjadi leader dan pemimpin bagi orang yang bertakwa Dimulai dari keluarga yang kurota ayun Makanya Bapak dan Ibu cek di sejarah Kalau memang suka membaca, moga-moga kita termasuk orang yang suka membaca Di dalam buku sejarah, Ibu tidak pernah dapati satu pahlawan Islam Sebut nama saja Bukhari Muslim Ataupun Abu Dawud, ataupun Imam Syafi'i, Imam Ahmad Sebutkan seluruh pahlawan Islam Kecuali salah satu di antara benang merah yang menyamakan mereka itu adalah Mereka lahir dari keluarga kurota ayun Mereka bukan lahir dari keluarga yang pecah Mereka bukan lahir dari keluarga yang saling membenci Tapi mereka lahir dari keluarga kurota ayun Dari kualitas keluarga kurota ayun Jadilah anak-anak mereka Lilmutaki na'imamah Jadilah anak-anak mereka itu pemimpin bagi orang yang bertakwa Dan itu dimulai dari sebuah kata keluarga Makanya hari ini kita mulai paham ya Kita mulai maklum Kenapa agenda-agenda besar Orang yang ingin memadamkan cahaya Allah itu merusak akar Kedudukan dan positioning keluarga dalam kehidupan bermasyarakat Karena kalau memang ingin menghancurkan Islam itu ya hancurkan dulu keluarganya Hancurkan dulu kaum wanitanya Hancurkan dulu fitrahnya seorang perempuan Hancurkan dulu fitrahnya seorang laki-laki Kalau fitrah ini sudah dirusak Maka yang terjadi adalah Berhentinya mesin produksi yang bisa menjadikan pahlawan-pahlawan Islam itu lahir Sebagaimana yang dibaca Wajah alna lilmutadina imamah itu tidak akan pernah bisa didapatkan Kalau kualitas keluarga itu tidak saling mendukung di dalam ketaatan dan kebaikan Nah inilah yang membahayakan Makanya kalau kita bertengkar sama pasangan kita Mulai hari ini kita sudah mulai saling merenungkan Pertengkaran kita Dan ketika kita bertengkar Yang menjadikan akhirnya komunikasi kita dengan keluarga itu tidak menjadi kurota ayun Akibatnya bukan hanya dirasakan bapak dan ibu Tetapi akibatnya itu dirasakan adalah Anak-anak keturunan kita pun akan merasakan akibatnya secara langsung Makanya banyak penelitian yang mengatakan Keluarga anak dari hasil keluarga divorce Itu akan berbeda kualitasnya dengan anak-anak yang bukan dari keluarga divorce Entah benar atau tidak penelitian itu Tapi kalau kita kembalikan kepada surat Al-Furqan 74 Disitu ada korelasi yang kuat Kualitas seseorang sangat tergantung bagaimana kualitas dari keluarganya Makanya tidak akan pernah lahir Seorang laki-laki hebat kecuali didampingi Seorang kecuali di belakangnya ada dua wanita hebat Wanita hebat yang pertama tentunya adalah ibunya Yang doanya betul-betul mustajab dan barokah untuk kehidupan anaknya Wanita yang kedua itu adalah istrinya Yang senantiasa patuh dia tunduk kepada apapun yang diperintahkan oleh sang suami sebagai kepala rumah tangga Nah itu pula yang kemudian kita dapati Makanya sampai kita jumpai Islam itu sampai ngaturnya detail kan ibu Sampai kemudian kita dapati Rasulullah SAW Itu kemudian menyampaikan kepada kita Ketika Nabi ditanya bagaimana karakter wanita soliha itu Maka Nabi tidak menyebutkan sholatnya yang banyak Nabi tidak menyebutkan puasanya yang banyak Tapi Nabi menyebutkan yang apabila suaminya memandang dia maka menyenangkan wajahnya Dan ternyata saya baru mendapati sebuah penelitian Seorang wanita yang mereka itu wajahnya tersenyum Maka memberikan endorfin yang sangat luar biasa kepada setiap laki-laki sebelum mereka keluar Untuk mencari penghidupan di balik kerja keras yang mereka lakukan dalam kehidupan Dan itu ternyata sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Nabi Ketika wajah istri itu dipandang menyenangkan Dan ketika istri mengalahkan perasaan yang bergejolak di dalam hatinya Karena pengorbanan yang dia berikan kepada suaminya Makanya itulah yang menjadikan kita paham Masya Allah ya Berarti masalah keluarga itu penting iya Baik-baiknya ibu kepada sang suami Itu akan mempengaruhi kualitas seorang anak Sebaik-baik seorang suami ketika kawam mengarahkan Walaupun dia menghadapi tulang rusuk yang bengkok Tapi dia selalu berbuat baik memperhatikan makanan-makanan yang haram Yang tidak dia suapkan kepada istri dan anaknya Maka disitulah ada kualitas dari anak-anak peradaban di masa mendatang Dan itulah yang kita harus selalu pikirkan Setiap pertengkaran Setiap cekcok Maka yang akan merasakan akibatnya bukan hati pasangan itu saling berjauhan Tapi yang akan menyebabkan pecahnya hati itu adalah kualitas anak-anak kita Dan itulah yang membuat kita paham Itulah alasan kenapa pembicaraan keluarga itu selalu menjadi pembicaraan yang tidak pernah ada habisnya Karena ini berbicara tentang mesin produksi besar Mesin produksi itu adalah sebuah keluarga Yang kedua yang kita harus pahami Kenapa kita membicarakan keluarga Yaitu membicarakan tentang visi misi Saya refresh dulu supaya kita paham Kenapa kita masalah keluarga itu penting Penting bagi saya Dan ini nasihat ini sebenarnya adalah nasihat untuk saya juga dan keluarga kami Dan nasihat untuk kita semuanya Dan apabila bermanfaat tentunya hanya keberkahan yang kami harapkan Yang kedua kenapa pembicaraan keluarga itu menjadi masalah yang penting Karena sesungguhnya ini berkaitan tentang siapa yang paling setia mendoakan kita Kalau kita memiliki keluarga yang kurota ayun Kalau kita meninggal dunia Bapak dan Ibu siapa yang paling setia mendoakan kita Yang paling setia mendoakan kita itu kan tiga Orang tua kita kalau masih hidup Pasangan kita, suami atau istri kita Dan yang ketiga adalah keturunan anak-anak kita Yang paling setia mendoakan kita hanya pada tiga ini Sahabat kita, teman kita Tiga hari sampai tujuh hari mereka akan kembali kepada aktivitas mereka Dan mereka akan melupakan kita Sebesar apapun kita mungkin pernah hadir dalam teras kehidupan mereka Karena manusia itu memiliki sifat selalu lupa dengan apa yang pernah terjadi Dan fokus dengan apa yang baru mereka hadapi Tapi yang tidak akan pernah berkurang bagaimana mereka setia untuk terus mendoakan kita itu adalah tiga Dan ini tiga-tiganya adalah Tiga-tiganya itu adalah keluarga Bapak dan Ibu kita Kalau mereka masih hidup Dan sedikit sekali biasanya justru ketika kita meninggal Bapak Ibu kita sudah meninggal Yang kedua adalah istri kita atau suami kita Dan yang ketiga adalah keturunan anak-anak kita Berarti ketika kita membicarakan tentang keluarga Kita membicarakan tentang sebuah Kita membicarakan tentang sebuah pintu yang masih terbuka Dan terkoneksi antara kehidupan barzah dengan kehidupan di atas muka bumi Karena semuanya sudah selesai Semuanya sudah selesai Hubungan kita dengan teman kita Hubungan kita dengan circle kita Semuanya sudah selesai Yang masih tersisa adalah hubungan kita Dengan hubungan kita dengan keluarga kita Ada satu pintu Pintu itu tidak bisa tertutup Kenapa? Karena doa Doanya mereka akan nyambung kepada kita ketika kita berada di alam barzah Makanya orang ketika berada di alam barzah itu Ketika mereka meninggalkan keluarga yang solih Dan meninggalkan keluarga yang taat Maka itulah keberuntungan yang paling besar Keberuntungan yang paling besar Itu adalah ketika keluarga meninggal dunia Dia meninggalkan keluarga yang taat kepada Allah Tidak ada kadu terindah Yang sangat spektakuler dalam kehidupan Seseorang mayit ketika telah berpulang ke alam barzahnya Kecuali kadu yang terindah adalah keluarga-keluarga mereka Yang taat dan terus mendoakan mereka di dalam kebaikan Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar Bagaimana ada sebuah hadis Dan hadis ini sangat terkenal Banyak ustad yang menceritakan Bahwasannya ada seorang wanita Yang ditinggikan derajatnya di syurga Lalu wanita ini berkata Dari mana derajatku yang semakin ditinggikan ini ya Allah Maka pada saat itu Allah kemudian menjawab Ini disebabkan karena doa Ini disebabkan karena doa Anakmu yang terus mendoakan dirimu Dan konsisten mendoakan dirimu Disitulah kita memahami Masya Allah ya Masalah keluarga itu masalah Bagaimana investasi long lasting Yang tidak akan pernah selesai Kalau kita meninggalkan keluarga yang taat Ya tentunya beda ya Keluarga yang taat dan keluarga yang tidak taat itu tentunya beda Kita harus paham ya Dalam kehidupan kita ini Tidak hanya dibutuhkan hanya baik Tapi dibutuhkan juga ketaatan Jangan sampai Isu tentang kebaikan mengalahkan isu tentang ketaatan Dimana kewajiban kita itu melakukan ketaatan Dan tidak hanya melakukan kebaikan Makanya kalau kita meninggalkan keluarga yang taat Menjaga uratnya Keluarga yang mereka berhati-hati dalam hidupnya Keluarga yang senantiasa menjaga setiap langkahnya Di dalam keimanan Maka keluarga-keluarga inilah yang akan memberikan Sebuah investasi Yang sangat panjang Long lasting kepada mayat yang telah meninggal dunia Dan itulah yang kita harapkan nanti Kenapa kita harus menjadi anak kita dengan benar Ustaz? Iyalah Kan kita bicara bahwasannya kita pasti mati Pak Gimana kita tidak bicara anak kita benar? Kalau anak kita kita tidak ajarin dengan benar Sholatnya tidak faham Sholat jumlahnya tidak ngerti Ya rusak Pak kehidupan nanti Ketika kita mati Maka pintunya rusak Pintu itu tidak bisa terbuka Untuk memberikan doa kepada kita Ketika kita terwujud di alam barzah Kenapa? Karena keluarga kita tidak tahu Apa yang harus dilakukan Ketika harusnya mereka memberikan Kado terbaik untuk kita Yang telah meninggal dunia Dan tidak ada kado yang terbaik Kecuali adalah kado terbaik itu adalah Doa-doa mereka Karena mereka yang setia mendoakan kita Ketika yang lain sudah kembali sibuk pada aktivitas mereka Makanya kan tidak usah ngejar Sekali lagi ya ibu-ibu semuanya Tidak usah ngejar simpati banyak manusia Secukupnya saja Tidak usah ngejar simpati banyak manusia Kenapa? Kalau lah manusia itu tahu betapa cepatnya dia nanti dilupakan Maka dia tidak akan mati-matian mengejar simpati manusia Ini yang kita harus paham yang kedua Yang ketiga Kenapa masalah keluarga ini Menjadi masalah yang cukup penting Iya karena masalah keluarga itu adalah Merupakan salah satu diantara bentuk Sebuah ketenangan dalam hidup Dan sebuah surga kecil dalam kehidupan manusia Itu salah satunya dalam bentuk sebuah Konsep yang bernama keluarga Keluarga yang taat Keluarga yang sama-sama menuju kepada Allah Beribadah kepada Allah Faham memberikan udur Faham ketika mereka memberikan maaf Sampai mereka terus berjalan di dalam kebaikan Itu merupakan salah satu surga Dalam tanda kutip kecil Surga mungil Sebelum nanti seseorang itu akan mendapatkan surga yang terbaik Dalam kehidupan di akhirat Dan tentunya kita harus faham ya Bahkan surga di akhirat itu juga tergantung Bagaimana kita dan keluarga kita Bisa jadi seseorang itu terseret masuk neraka Ya gara-gara keluarganya Dan bisa jadi seseorang itu masuk surga Ya gara-gara keluarganya Itu hal yang Hanya orang yang beriman sama hari akhir Yang paham tentang masalah itu Ustadz menyebutkan Iya Bahwasannya ada orang yang masuk surga Gara-gara keluarganya Sebagaimana ada orang yang masuk neraka Juga gara-gara keluarganya Iya ada Mana dalilnya Ustadz Oke Ada dalil yang sudah sering kita dengar Dan kita kadang-kadang luput mengambil faedahnya Dalilnya adalah ketika ada seseorang Anak yang sudah di depan pintu surga Ketika dia sudah selesai dengan semua proses Semua proses sudah selesai Dari proses hisap Proses sirot Proses arut Semuanya sudah selesai Dia sudah sampai di kontor Jadi Ya sebelum masuk ke surga itu melewati sirot Ya Melewati sirot Maka ketika melewati sirot Penduduk surga kalau sudah melewatinya Maka mereka akan berhenti di sebuah tempat Yang disebut dengan kontor Sebelum nanti masuk surga Karena masuk surganya itu berombongan-berombongan Orang itu nanti masuk surganya itu berombongan-berombongan Maka ketika sampai di kontor Maka ada anak yang diperintahkan oleh Allah Ketika satu persatu sudah masuk surga Ada anak yang diperintahkan oleh Allah masuk surga Tetapi anak itu tidak menjumpai orang tuanya di dalam surga Mereka berkata Ya Allah kami belum bisa masuk surga Ya Allah Kami belum bisa masuk surga Ya Allah Sebelum kami betul-betul menjumpai orang tua kami dulu Lalu Allah menyampaikan kembali Masuklah kamu ke surga Kembali Anak-anak itu mengulang perkataan yang sama Kami tidak bisa masuk surga Ya Allah Sampai kemudian kami melihat orang tua kami dulu Sampai akhirnya Allah itu berfirman Mali Arohum Kenapa sih orang tuamu Orang tuamu itu di belakang itu lho Orang tuamu itu masih disiksa Yang orang tuamu itu masih dihisap panjang Karena dosanya banyak Ya tentunya kita paham ya Ada yang namanya aret Ada yang namanya munakosah Aret itu diperiksa sebentar saja Dibuka catatannya nanti set Langsung lewat Itu namanya aret Ini bagian dari proses hisap Ada yang kemudian dibuka Bukunya Dimunakosah Diterliti sampai detail Betul ini biasanya orang-orang yang nanti berujung ke neraka Anak-anak ini ketika melewati sirot Hanya melewati sebatas aret Orang tuanya masih munakosah panjang Maka kemudian Allah berfirman Itulah orang tuamu masuk di belakang Mendapatkan hisap yang panjang Tetapi anak itu akhirnya tidak bergeming di depan pintu surga Sampai Allah memberikan izin Dia memberi syafaat Dan ketika diberikan syafaat ya Syafaat itu diberikan kepada orang tuanya Lalu akhirnya orang tua itu Disegerakan melewati sirot Berjumpa dengan orang tua mereka Berjumpa dengan anak mereka di depan surga Sampai akhirnya mereka masuk surga bareng-bareng Disitulah kita mendapati Masya Allah ya Ada orang yang masuk surga Gara-gara keluarga itu Wah dalilnya ini Tapi ada orang yang masuk neraka Ya gara-gara keluarganya Ya gara-gara keluarganya Masa ustaz ada Mana dalil antum ustaz? Surat Zuhruf 67 Berapa banyak orang yang saling mencintai Kelak pada waktu hari kiamat Mereka akan bermusuhan Kecuali orang yang bertakwa Siapa yang bermusuhan? Orang yang ketika dulu bersahabat Berteman memiliki satu sirkel, memiliki satu frekuensi, memiliki satu komunitas, ataupun memiliki keluarga Tapi ketika mereka memiliki semua itu mereka hanya senang-senang melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Pesta pora Membiarkan keluarganya jatuh dalam kesalahan Tidak pernah mengingatkan Tidak pernah mengingatkan sholat Tidak pernah mengingatkan menutup awurat Dibiarkan semuanya Maka keluarga ini Ataupun komunitas ini Ataupun sirkel ini Nanti pada waktu hari kiamat Tentunya pengadilahnya Allah detail Karena tidak sesuai SOP hidup yang ditentukan oleh Allah Allah nanya Loh ini gimana sih kalian ini dulu jadi keluarga ini gimana? Ibnu Abbas radiyallahu anhu Ketika beliau menafsirkan ayat ini Maka Ibnu Abbas radiyallahu anhu Kemudian berkata Berapa banyak seorang suami nanti akan menyalahkan istrinya? Berapa banyak seorang istri akan menyalahkan suaminya? Dan berapa banyak anak nanti akan menyeret orang tuanya? Kok kamu tidak menutup awurat? Iya ini orang tua saya mendiamkan saya Loh kok kamu berzina? Gara pacaran ini kok sampai berzina gitu? Sudah tidak menutup awurat, berzina gitu Iya orang tua saya tidak pernah peduli tentang apa yang saya lakukan Dan apa yang saya kerjakan Dan orang tuanya walaupun dalam kondisi baik Mereka akan bertanggung jawab Dan akan diseret itu orang tua itu Gara-gara kesalahan mereka ketika dititipi amanah Amanah anak itu bukan amanah milik kita Amanah yang harus dikembalikan kepada jalan Allah Itu definisi kita punya anak Mengembalikan dia kepada jalan Allah Maka ketika sang suami ketika sang suami ketika sang bapak Tidak bisa menyebutkan kenapa dia tidak bisa untuk menjalankan tugasnya Maka itulah ya akhirnya menyeret kehidupan orang tuanya menuju ke neraka Disebabkan kelalaian mereka ketika dititipi amanah dengan anak Lalu tidak mengembalikan anak itu kepada jalan Allah Ini loh beratnya ujian ketika memiliki punya anak Maka disitulah kemudian akhirnya kita mendapati itulah bagaimana kita menjumpai Masalah keluarga itu bukan hanya masalah urusan KUA Yang dicatat di dalam administrasi kita sebagai orang tua Tapi sesungguhnya masalah keluarga adalah masalah besar Yang berkaitan tentang bagaimana kehidupan syurga dan neraka seseorang manusia Dan kita nanti akan betul-betul memahami itu Makanya kemudian ini merupakan bagian besar dalam kehidupan Makanya kita menjumpai betapa banyak aturan Betapa banyak syariat yang diatur oleh Islam Dalam kehidupan setiap orang ketika mereka berkeluarga Maaf ya sampai urusan anak masuk ke dalam kamar bapak dan ibunya pun ada aturan Bapak dan ibu bisa membayangkan gak Urusan anak kita masuk ke kamar kita itu aja ada aturannya Berarti urusan Islam di dalam pengaturan keluarga itu masalah banyak Yang kita hari ini terputus referensi kita tentang keluarga menurut kacamata Al-Quran Karena kebodohan kita masing-masing dihadapan Allah termasuk saya Mari kita ambil dalam surat An-Nur Ada sebuah hukum Allah menjelaskan Anak tidak boleh masuk ke kamar kita Dalam tiga waktu Nggak boleh Dalam tiga waktu nggak boleh ngetuk pintu Kecuali minta izin Yang pertama sebelum subuh Yang kedua ketika siang hari Yang ketiga habis isyak Pada tiga waktu itu orang tua melonggarkan sebagian pakaiannya Dan memperlihatkan sebagian besar auratnya Dan ternyata dalam Islam tidak boleh anak gampang melihat aurat bapak dan ibunya Walaupun itu bapak dan ibunya Ada aturannya Nggak boleh mengatakan itu anak saya sendiri Iya anak kamu sendiri tapi ada aturannya Saya mengambil sebuah hukum untuk merenungkan kepada kita Kalau masalah anak Kalau masalah mengetuk kamar saja ada aturannya Berarti Islam dari Al-Quran perangkatnya Dan Islam dari perangkat hadisnya itu mengatur detail masalah keluarga Oh masalah masuk ke kamar saja ada aturannya kok Kita selama ini yang nggak paham Kita sukanya itu nyomot-nyomot aja dari Youtube Nyomot-nyomot dari ini Tapi kita nggak pernah betul-betul mempelajari referensinya Min al-ghilaf ilal-ghilaf Dari satu halaman kepada halaman Yang terakhir Padahal ini termasuk dalam kehidupan akhirat Kehidupan syurga kita sangat tergantung dan tercermin Bagaimana kita bersama dengan keluarga kita Sebagaimana neraka itu juga sangat tergantung Bagaimana kehidupan seseorang bersama keluarganya Makanya kan insya Allah ya Contoh lagi ya sebuah dalil Ada laki-laki yang dia tidak zina Dia tidak minum khomer Di dalam hadis disebutkan Tapi dia tidak akan dilihat oleh Allah Antum bisa membayangkan betapa perihnya manusia Yang tidak dilihat oleh Allah Ada manusia tidak melakukan zina Tidak minum khomer, tidak membunuh Mungkin tidak makan riba Tapi dia tidak dilihat oleh Allah Manusia macam siapa itu Ustaz Yaitu manusia yang disebut oleh Rasulullah S.A.W. itu Dayus Alladhi yukirul khabis fi ahlihi Laki-laki yang membiarkan kemaksiatan dilakukan oleh istrinya dan anak-anaknya Istrinya anak-anaknya melakukan tindakan yang Allah tidak ridha Maka kemudian laki-laki itu kemudian tidak diajak bicara oleh Allah Tidak dilihat oleh Allah Dan ini berkaitan tentang apa? Kalau dalam hadisnya itu Alladhi yukirul khabisah fi ahlihi Yang membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya Oh berarti keluarga Ada kaitanya dengan keluarga Berarti itu alasan yang ketiga Supaya kita betul-betul paham Y-nya kita itu membicarakan keluarga itu tidak ada habisnya Tidak ada habisnya Dan ini kemudian yang ketiga Alasan kenapa keluarga itu menjadi masalah yang penting Sebelum kita melanjutkan visi-visi keluarga setiap muslim Ini yang ketiga Yang keempat Yang keempat ini adalah Karena sesungguhnya keluarga Memiliki dua aspek yang patut untuk kita waspadai Memiliki dua perkara yang harus kita waspadai Apa dua aspek yang harus kita waspadai Di dalam kehidupan berumah tangga Satu Keluarga itu merupakan Pat ibadah yang tidak disukai oleh iblis Pat yang kedua Sesungguhnya di dalam kehidupan keluarga Kita diuji dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sama Woleh sedekaru galunsa Laki-laki tidak sama kayak perempuan Keluarga di tengah Dua hal ini Yang harus diwaspadai Di satu sisi ketika syaitan tidak suka Mana hadisnya dalam riwayat muslim Ketika kemudian ada syaitan yang menjadikan Dan meninggalkan seseorang Dan dia ketika ditinggalkan Dia mencerahkan istrinya Ini taroktuhu hatta farraka zaujatahu Saya tinggalkan fulan wahai iblis Ini syaitan Anak buahnya yang lapor kepada iblis Saya tinggalkan dia dalam kondisi Suaminya menceraikan istrinya Maka syaitan langsung bersikap memberikan apresiasi Reward Dengan perkataan yang diceritakan oleh Rasulullah Good job Bagus-bagus syaitan itu kamu Padahal ketika syaitan yang lainnya Menceritakan Saya meninggalkan dia Membunuh Saya membilangkan dia Menemukan komer Syaitan tidak memberikan apresiasi yang berlebihan Ini berarti dalil dari Rasulullah Berarti perpisahan itu merupakan Salah satu agenda besar Perpisahan keluarga Perpisahan di antara orang-orang yang sama-sama beriman Itu memang disukai oleh syaitan Makanya sering saya menyampaikan Yang menyukai permusuhan dan perpisahan itu syaitan Jangan menjadi syaitan dalam bentuk manusia Satu sisi yang lainnya Kenapa masalah keluarga itu sangat penting Ustaz? Iya Di sisi yang lainnya kita dihadapkan kepada ujian Bahwasannya Allah itu memberikan kepada kita Penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda Dan Allah sudah menyampaikan Waleh sedha garu kal unsah Sesungguhnya laki-laki itu tidak sama dengan perempuan Laki-laki dominan dengan logikanya Pendek perasaannya Perempuan dominan perasaannya Tetapi pendek logikanya Kenapa Allah jadikan berbeda? Pasti ada hikmah Allah bisa tidak menjadikan laki-laki dan perempuan itu Satu karakter penciptaan dan satu frekuensi Kecil Kun faya kun jadi Tapi Allah tidak memilih itu Pasti ada hikmahnya Dan ketika kita mendapati itu Akhirnya mendapati ujian di dalam masalah keluarga Makanya di antara pernikahan itu Sebuah keluarga ketika diapit dalam dua perkara inilah Yang menjadikan akhirnya kita penting Untuk memahami tentang bagaimana kita berkeluarga Karena panjangnya logika Dihadapkan dengan panjangnya perasaan Itu tidak akan selesai Karena masing-masing akan selalu merasa pembenaran Dengan apa yang telah dilakukan Yang menyelesaikannya itu adalah dengan ilmu Yang menjadi bagian dari satu visi misi kehidupan satu keluarga Yang nanti kita bahas Dan sesungguhnya Syaitan itu tidak bisa dilawan kecuali dengan ilmu Makanya seorang wanita Ketika dia berkeluarga Dia meniti ilmu Dia tinggalkan perasaannya Dia mengikuti ilmunya Keberuntungan besar itu bagi seorang suami Kalau sistrinya sudah mendapati dirinya diatur dengan ilmu Makanya paling beruntung itu Seorang istri akan beruntung pula Ketika dia mendapati seorang suami Mengaturnya dengan ilmu Enak jadinya Dikembalikan semua itu dengan kemudian ilmu Nah itulah yang menjadikan kita Pembicaraan kita tentang keluarga itu Menjadi penting sekali Setiap waktunya Karena proses pembelajaran itu tidak akan pernah ada habisnya Tidak akan ada habisnya Maka saya teringat kepada Salah satu syah yang dia bercerita Salah satu syah ini bercerita Didatangi satu pasangan keluarga Mereka orang yang baik Suaminya orang yang taat Istrinya juga orang yang taat Tapi yang mengagetkan adalah Mereka berniat untuk bercerai Berpisah Ketika kemudian syah ini mencoba untuk mencarikan solusi Berbagai macam sisi Dikemukakan oleh syah Supaya bisa meredam keinginan mereka bercerai Ternyata mereka tetap Ngotot Berisik keras untuk bercerai Sampai akhirnya Syah itu pada waktu pertemuan yang keberapa Beliau membacakan satu ayat Jangan melupakan kebaikan diantara kalian Padahal syah ini menyampaikan ayat ini Supaya mereka ketika bercerai Tidak perlu menyebutkan aib pasangan mereka Syahnya menyebutkan Jangan melupakan aib Jangan melupakan kebaikan yang pernah terjadi Ketika kalian dulu bercocok tanam di dalam kebaikan Merajut memori yang indah yang pernah terjadi dan dilewati Tapi Masya Allah ya Dari ayat ini Pasangan ini malah nangis Dan akhirnya Dengan izin Allah pasangan ini tidak jadi berpisah Ini kita dapati apa? Ilmu itu selalu menjadi sebuah obat Dari kegetiran masalah yang dihadapi Kalau setiap pasangan memiliki komitmen kepada ilmu Yang parah itu kalau sudah tidak memiliki komitmen sama ilmu Karena fungsinya syariat itu tidak berpihak Fungsinya syariat itu memberikan arahan Dari perkara yang bisa mendekatkan kepada kebaikan Dan menjauhkan dari perkara-perkara keburukan Yang terkadang tidak bisa diketahui oleh akal kita yang terbatas Ya Makanya kemudian membicarakan pernikahan itu penting setiap waktunya Untuk merefresh Untuk mengagret terus Apa sih yang kemudian kita harus ketahui dengan ilmu Setiap saatnya Supaya kemudian betul-betul kita mampu menjaga kualitas kita Di dalam masalah keluarga kita Karena apa? Syaitan itu selalu hadir di banyak tempat Syaitan itu bukan hanya hadir di ruang tidur Syaitan itu nempel Ingat ya ibu Bayangkan sekarang kita bayangkan rumah kita Syaitan itu nempel di ruang keluarga Syaitan itu nempel di ruang tamu Syaitan itu nempel di ruang setrika Syaitan itu nempel di ruang makan Tak sadarkah kita Ketika kita kadang-kadang lagi makan dengan pasangan kita Hanya gara-gara satu dua ucapan Yang mana niat yang mengucapkan baik Maksudnya pun baik Tapi bisa diterima dengan sesuatu yang salah Dan bisa menjadi pertengkaran yang panjang Hanya gara-gara satu dan dua ucapan Karena pada saat kita bertengkar semacam itu Lalu menyalahkan siapa yang salah dalam masalah pertengkaran itu Kita lupa Ternyata di meja makan tadi sudah nempel syaitan Untuk merealisasikan Pujiannya iblis kepada syaitan Kalau berhasil menjadikan pasangan itu berpisah Gara-gara volumik yang terjadi di antara mereka Itu semuanya kembalinya sama ilmu Makanya penting Orang yang telah melabuhkan pernikahannya lima tahun Belum ada jaminan tahun yang ke-6 Dia akan bisa untuk kemudian masih bersama Hatta sampai orang itu kemudian sudah menikah 20 tahun Sekalipun Itu pun juga belum menjamin Bahwasannya tahun ke-21 mereka nanti akan terjaga Orang yang sudah nikah 25 tahun Maka itu pun belum tentu akan menjadi jaminan Bahwasannya mereka akan terjaga sampai 30 tahun Semua waktu bisa memutar keadaan begitu cepat Saya sama kayak kemudian masalah ajal kan gitu ya Kadang-kadang ada seseorang membuat IG story IG story-nya aja belum hilang Tetapi orangnya sudah wafat Sama dalam pernikahan Kadang-kadang kita tidak pernah menduga Ada masalah-masalah yang tampak kecil Tapi kemudian bisa menjadi penyebab perpisahan Nah makanya itulah yang menjadikan Akhirnya masalah keluarga itu terus dibicarakan gitu Dan ini kemudian yang akan menjadikan seseorang Memahami betul betapa besarnya posisi keluarga Dan yang terakhir Kenapa masalah keluarga itu penting banget ustad Ini penting banget untuk kita bicarakan di dalam kehidupan kita Masalah keluarga itu yang kelima Karena sesungguhnya keluarga itu merupakan Bagian dari sebuah kenikmatan Yang akan menyempurnakan kenikmatan kita di surga Dan kenikmatan di alam barzah juga Di kitab Imam Al-Qurtubi dijelaskan Kenikmatan surga itu setidaknya akan sangat nampak dalam tiga hal Satu Kenikmatan ketika bertemu dengan wajahnya Allah Itu kenikmatan yang paling tinggi Lilladina amanu Al-khusna wa ziyadah Bagi orang yang beriman Maka mereka mendapatkan al-khusna Mereka mendapatkan surga Wa ziyadah Dan mereka mendapatkan tambahan Wa ziyadah Tambahan itu adalah melihat wajahnya Allah Kenikmatan yang kedua ketika di surga itu apa? Bertemu dengan para nabi dan para rasul Dan memuaskan dahaga kita untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW Di telaga yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Di telaga yang ditunjuk oleh Allah SWT Kenikmatan yang ketiga yaitu adalah Kenikmatan yang ketiga itu adalah Ketika manusia itu berkumpul dengan keluarganya kembali Orang-orang yang beriman akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman Nah itu menunjukkan bahwasannya kenikmatan surga itu yang berikutnya Yang ketiga itu ya kenikmatan ketika berjumpa dengan keluarganya kembali InsyaAllah ya Dan itu juga termasuk dari bagian dari kenikmatan kita di alam Barzai itu Kenikmatan kita bersama dengan keluarga kita itu kenikmatan bersama keluarga Makanya ruh itu nanti akan dipertemukan dengan keluarga-keluarga mereka Yang telah mendahulu mereka Ketika mereka sudah meninggal lebih dulu Jadi salah satu di antara kabar yang disebutkan Di dalam perkataan para ulama adalah Ruhnya orang yang beriman Ketika di dalam kubur Nanti akan bertemu dengan ruh keluarga-keluarga mereka Yang sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur Makanya Nabi ketika peristiwa Isra Meraj Beliau bertemu dengan siapa? Beliau bertemu dengan Nabi Musa Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim Untuk menunjukkan sebuah kabar Bahwasannya keluarga pun akan dipertemukan kembali di alam Barzai Nah ini kan bagian dari whole package kehidupan kita Dan ini kan masalah besar Dan inilah yang menjadikan kita ini harusnya Memang kita ini di dalam masalah kehidupan keluarga ini Tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan ini Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami Jadi saya ingin menghadirkan why lagi Saya ingin menghadirkan why lagi Why-nya kita Kenapa sih bicara masalah keluarga ini Visi-misinya ini Ya karena why ini harus dipertahankan dulu ini Kalau why-nya ini tidak kita pertahankan Kenapa kita harus penting Membicara masalah keluarga Bahwasannya masalah keluarga itu Bicara tentang kualitas anak-anak kita Anak kita tidak mungkin menjadi pemimpin Kecuali lahir dari keluarga kurota ayun Orang yang paling setia mendoakan kita Yaitu adalah anak-anak Yaitu adalah kemudian adalah keluarga kita Bagaimana kita memahami urusan Keluarga itu adalah urusan besar Karena kita berada di antara dua hal yang besar Yang satu itu Kengin hasilkan untuk memisahkan Yang satunya Yaitu kita berada dalam Karakter ujian pada proses penciptaan manusia Dan laki-laki yang berbeda Dan kita bicara tentang Bagaimana kenikmatan di syurga Dan di alam barja itu Salah satunya kumpul dengan keluarga Sebesar masalah ini Kemudian kita tidak paham Bagaimana alur ilmunya Kan berarti tragis kehidupan kita Kalau gitu Dan inilah yang akan menjadikan Seseorang itu tidak tahu Apa yang dilakukan di dalam masalah keluarga Kalau dia terputus referensinya Tentang bagaimana konsep keluarga Yang diarahkan di dalam kitabullah dan sunnah Pada kehidupan kita Masalah besarkah keluarga Besar banget Besarkah Gedekah masalah keluarga ini Gede banget Gede banget Besar banget Makanya sampai saya sampaikan Kan saking begitu besarnya Arti keluarga Dalam pertemuan yang pertama Dulu saya pernah nyampaikan kan Sampai besarnya Kedudukan keluarga itu Sampai nanti penduduk syurga itu Tidak ada yang sendirian Kecuali mereka berkeluarga Setiap penduduk syurga itu nanti Masing-masing akan mendapatkan Pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah Itulah keluarga Itulah ibu kita Itulah bapak kita Itulah istri kita Itulah suami kita Itulah anak-anak kita Dan ini bukan masalah yang sepil Ini masalah yang besar sekali Pada kehidupan kita Nah inilah yang kemudian Menjadikan kita Akhirnya paham Karena sebesar inilah Kedudukan Karena sebesar inilah Positioning Kehidupan manusia Di dalam keluarga Makanya kemudian Sampai diatur oleh Allah Bahwasannya kehidupan sunnah itu Salah satunya adalah Dengan pernikahan Makanya Islam itu menjaga aturan Sebuah keluarga itu Sangat detail Dan beda dengan aturan Apapun dari agama-agama yang lainnya Dan beda dengan Adat istiadat Kenapa? Karena Islam sangat tahu betul Betapa detailnya masalah keluarga ini Dan betapa besarnya Impact keluarga Dalam sebuah kehidupan Bermasyarakat Dan membangun Satu peradaban Dan itu terletak Bagaimana konsep Di dalam berkeluarga Makanya inilah Yang kemudian Menjadikan kita Akhirnya paham Inilah butuhnya ilmu Ironisnya kita Pada hari ini adalah Sebelum bicara masalah Fisi dan misi Ironisnya manusia itu Hari ini adalah Banyak orang yang siap menikah Tetapi belum siap Dengan ilmunya Entah itu dari pihak suami Atau entah itu dari pihak istri Sehingga akhirnya Kasus-kasus sering terjadi Disebabkan karena Ketiadaan referensi dan ilmu Yang harusnya Membangun kehidupan Berumah tangga Itu yang kemudian Kita harus sadari Makanya akhirnya Kita jumpai Banyak seorang Suami Akhirnya kita jumpai Banyak seorang suami Yang bisa menceraikan Istrinya itu Dalam satu kali Kesempatan Bisa Puluhan kali Lalu setelah itu Masih mencampuri Istrinya lagi Padahal dia Talaknya sudah berulang-ulang Lebih dari tiga kali Terus dia itu Berulang-ulang dia Tapi kemudian Tetap aja dia bisa mencampuri Padahal dia harusnya paham Kalau sudah talak Tiga kali Sudah tidak lagi bisa mencampuri Sampai kemudian Diputuskan Bagaimana Pernikahannya Banyak istri Yang kemudian Memiliki persepsi Bahwasannya Kalau kemudian Suami saya itu Harus begini Suami saya itu Harus begini Dan dia Mengatur kehidupan suaminya Tanpa dia merasa khawatir Kehilangan barokah Pada hidupnya Ketika dia mengatur Kehidupan suaminya Padahal kehidupan istri itu Hanya diperintahkan taat Selama perintah suami Tidak melabrak Kitabullah dan sunnah Nah inilah yang kemudian Menjadi sebuah Keprihatinan Semua Bahkan tak terkecuali kita Di dalam kehidupan Berumah tangga Kita sering lupa Dan itulah Sifat wajarnya Manusia itu lupa Bukan hanya kita Hatta para sahabat pun Juga terkadang Mereka masih Lupa terhadap Berbagai hal Di dalam masalah keluarga Makanya inilah Yang menjadikan Pembelajaran tentang keluarga Itu tidak ada Habis-habisnya Saya akan sampaikan Sebuah kisah nyata Dari Ibnu Umar Ibnu Umar itu Pernah beliau Merasa kecewa Dengan istrinya Ketika beliau Kecewa sekali Dengan istrinya Maka beliau Pengen untuk Menceraikan istrinya Dia tinggalkan rumah Dia pergi ke masjid Pada saat di masjid Maka beliau Mendengar salah satu Ayat itu Dibacakan Fa'in karih Tumuhunna Fa'asa'an Takrahusya'an Wa'ya'ja'allahu Fihina khairan Kasi'ra' Kalau kamu itu Membenci istrimu Bisa jadi apa Yang kamu benci Dari istrimu Di dalamnya Ada banyak kebaikan Ayat ini Sudah dihafal Oleh Ibnu Umar Semenjak lama Tapi Ayat ini Seakan-akan Baru Didengarkan oleh Ibn Umar Apa yang tidak Tidak disukai Dari istrinya Melahirkan Seorang anak Yang menjadi Ulama besar Salib Bin Abdillah Dan itu Kemudian Karena Ayat yang Didengarkan oleh Abdullah bin Umar Nah ini Yang menjadikan kita Inilah yang Menjadikan kita Mengerti Oh berarti Meng-agrate Kehidupan Berumah tangga Itu penting Terutama Ketika kita Meng-agrate Barang-bareng Bersama-sama Dengan suami Istri Sampai kemudian Bisa Membayangkan Visi-misi kita Kedepan itu Mau gimana Dalam kehidupan ini Dan tentunya Inilah yang Menjadikan kita Harus paham Banyak Visi-misi Yang kemudian Disampaikan oleh Para ulama Di dalam kehidupan Berumah tangga Yang pertama Yang paling penting Adalah Menyadari Bahwasannya Syariat itu Menjadi penengah Dan menjadi Hakim Dari setiap Persoalan Dan permasalahan Yang terjadi Supaya Tidak ada Klaim Meng-klaim Siapa yang Lebih benar Dan siapa Yang lebih Salah Ini termasuk Salah satu Hal yang Cukup simple Tapi Sangat pelik Ketika dipraktekan Pada kehidupan Ini Merupakan Salah satu Hal Nanti insyaallah Kapan-kapan Kita jelaskan Secara langsung Menukai Apa si Visi-misinya Sehingga pada Kesempatan ini Kita menjelaskan Sedikit tentang Why-nya kita Di dalam Berkeluarga Itu apa Kalau Allah takdirkan Kita ketemu Semoga sih Tidak terlalu Jauh Supaya materi Yang pertama Kita tidak lupa Jadi Kajian itu Antara satu Materi Dengan materi Berikutnya Jangan terlalu Jauh Supaya langsung Kita melanjutkan Estafet Pelajaran Dan materi Sesudahnya Nanti kita langsung Sampaikan Apa itu Visi-misi yang Disampaikan para Ulama Untuk Pembelajaran Dan petunjuk Bagi saya Bagi kita Semuanya Senang sekali Berjumpa Dengan Komunitas Muslima Azhari Semoga Allah Memberikan kebaikan Dalam kehidupan kita Dan memberikan Keberkahan Dalam kehidupan Rumah tangga kita Saya serahkan kembali Kepada Pembawa acara Masalah keluarga itu Masalah besar Bukan masalah Ecek-ecek Bukan masalah kecil Masya Allah Luar biasa Islam Memandang masalah Keluarga Insya Allah Nanti kita Terlalu Kami after lagi Tidak berhenti Lagi Kepada tim Masalah boleh ya Insya Allah Insya Allah Baik Ustaz Kita ada waktu Sampai 17.30 Boleh berapa Pertanyaan Karena ini Sudah Cukup banyak Yang diajukan Oleh jamaah Ustaz Empat Pertanyaan Boleh Ustaz Empat pertanyaan Baik Ustaz Bagaimana bila suatu keluarga Yang belum bisa bersatu Dalam satu sisi dan misi Untuk membentuk keluarga yang kurta ahyun Karena kurangnya pemahaman agama Dari Ustaz Baik dari suami maupun istrinya Di dalam masalah ini tentunya Kita harus paham bahwasannya Kehidupan kita ini tidak lepas Dari segala macam ujian Kadang-kadang Allah itu menguji kita dengan keluarga Dan itu tidak sedikit Bukin persentase dari setiap Sepuluh orang, delapan orang, sembilan orang Diuji dengan keluarganya Kenapa ada yang berhasil Ada yang tidak berhasil ya Karena dikembalikan kepada konsep kita Memandang sebuah keluarga itu adalah Ibadah atau tidak Keluarga itu ibadah om Dan menurut saya konsep ibadah dalam keluarga itu Lebih tinggi daripada konsep hanya masalah cinta Kalau bagi saya gitu Kalau ada yang mencintai kita Karena ibadah itu lebih bagus daripada mencintai kita Karena cinta Karena apa? Karena cinta itu pasti berkurang Dengan berbagai macam hal yang tidak terduga Yang dilakukan pasangan kita Kasih sayang itu bisa menipis Pasang Belum sayang Takwanya belum selesai Tadi lagi jawab pertanyaan Maka Ketika kita mendapati Kenapa nak? Kita Kalau kita mendapati bahwasannya Ternyata kita diuji dengan keluarga kita Maka sebelum kita diuji dengan keluarga kita Itu para nabi dan para rasul pun diuji dengan keluarganya Bukankah Nabi Nuh diuji dengan keluarga? Bukankah Nabi Ibrahim juga diuji dengan keluarga? Bukankah Rasulullah diuji dengan keluarga? Itu yang pertama yang kita harus pahami Yang kedua Mari kita mendoakan Di waktu yang mustajab Karena doa itu merubah yang sulit menjadi mudah Merubah yang keras menjadi lunak Itu dengan doa Karena terkadang apa yang dilakukan oleh keluarga kita Mungkin karena minimnya kita mendoakan Yang ketiga Tidak pernah berhenti untuk mengajak dalam kebaikan Dan harus siap dengan kesekuensi ketika belum mendapatkan sambutan Itu yang kita harus paham Karena berdakwah itu Untuk keluarga itu tantangannya lebih besar Dan berdakwah di dalam keluarga itu Ibaratnya menanam benih Yang kita tidak tahu kapan benih itu akan tumbuh Kita tidak pernah tahu kapan benih itu akan tumbuh Maka tiga perkara inilah yang harus kita pegang Di dalam konsep kita Mendapati ujian di dalam masalah keluarga kita Ola alhamdulillah Ujian itu menang utamanya datang dari keluarga Iya Karena nabi pun Dicontakan Allah memberikan ujian dari keluarga Terbesarnya Iya betul Makanya saya itu gini Saya pernah Saya itu pernah kagum sama jawaban dari bapak saya Ibu saya juga Maaf ya bukan bermaksud apa-apa Saya pernah tanya sama ibu saya Ibu itu cinta gak sama bapak gitu Karena semakin tua pada saat itu tuh semakin Semakin dekat gitu Kemana-mana bareng naik motor berdua Ngajinya juga bareng gitu Dan gak pernah pisah gitu Saya nanya sama ibu saya gitu Ibu sayang ya cinta ya sama Sama bapak ya Ibu saya itu ngasih jawaban dengan Ya dengan bahasa Jawa, loga Jawa Khasnya ibu saya Beliau berkata Kalau ibu ditanya masalah cinta Ibu itu gak paham definisi cinta itu apa Tapi kalau ibu ditanya Ibu itu membutuhkan bapakmu untuk beribadah Nah itu jawabannya bapak Jawabannya ibu Makanya ibu kemudian ngomong Ibu belum siap Kalau kemudian ditinggalkan bapak Karena ibu gak ngerti Bagaimana nanti beribadah tanpa bapak Seolah ya Jawaban itu menurut saya Jawaban yang Paling mewakili Dari sebuah konsep tertinggi rasa cinta Cinta itu pasti berkurang kok Kalau kita melihat Hal-hal yang tidak menyenangkan Dari pasangan kita Pasti berkurang Tapi orang mu'min kan hidup bukan untuk cinta Hidup kan untuk ibadah Bagi orang mu'min Jadi kalau ada pasangan kita Mencintai kita karena ibadah Menurut saya itu Penghargaan paling besar Dalam kehidupan Mungkin orang yang tidak beriman Sama hari akhir Hidupnya hanya untuk cinta Sinetronnya cinta Apapun dibuat sinetron cinta Sekalinya lagu-lagu cinta Sekalinya puisi-puisi cinta Cinta semuanya Hidup hanya untuk cinta No Orang mu'min hidup bukan untuk cinta Hidup itu untuk ibadah orang mu'min Jangan sampai tontonan Korea Tontonan sinetron Potongan-potongan video klip Dibuat sama orang yang tidak pernah sholat Menggambarkan kedua pasangan Yang kelihatannya saling mencintai Itu menggeser ilmu Yang kita dapatkan Dari orang sholi Dan orang taat Yang telah mengajarkan kita Dengan keikhlasan hati Dan tidak mengharapkan kita Kecuali kebaikan akhirat Kadang-kadang yang lucu itu apa Kajian dua jam bisa kalah Dengan potongan video Dari sebuah iklan infotainment Coba Itu kan sedih saya Hidup itu bukan untuk cinta No Hidup bukan untuk cinta Salah hidup itu bukan untuk cinta Ya Hidup itu bukan untuk cinta Hidup itu bukan untuk cinta Hidup itu untuk ibadah Makanya kalau Peningkahan itu Dibawa kepada cinta Kenapa Kalau penikahan itu dibawa Untuk cinta Habis itu Habis Makanya kenapa Di dalam Islam itu Dibahas cinta Itu hanya kepada Allah Karena kalau kita Melakukan sesuatu Karena cinta sama makhluk Cinta sama makhluk itu Kecewa kok Bukan karena pasangan kita Mengecewakan Karena memang fitrah kita Secara penciptaan itu Sudah berbeda Bahasanya berbeda Konsep berpikirnya berbeda Cara pengaturannya berbeda Dari keluarga yang berbeda Pendidikan yang berbeda Pendidikan keluarga Bapak ibu kita yang berbeda Bapak ibu kita ngajarinya begini Bapak ibunya dia ngajarinya begitu Berbeda Kadang-kadang ada pasangan kita Yang tidak ada maksud sama sekali Untuk mengecewakan Tapi kita menanggapnya itu Mengecewakan Kalau kemudian semuanya itu Hanya habis untuk cinta Nah cinta itu akan habis Tapi kalau kita menganggapnya itu Ibadah Ibadah itu long lasting Ibadah itu long lasting Dalam kehidupan Karena apa? Karena kita diajari oleh agama itu apa? Kita diajari oleh agama Karena kita tidak diperintahkan Kecuali untuk beribadah ikhlas Kepada Allah kan? Berarti kalau kita mencinta istri kita Karena Allah Berarti kan Allah yang akan membantu kita kan? Kalaupun kecewa Allah yang menyembuhkan Allah yang menyembuhkan Kalau kemudian kita kecewa Tidak menyertakan Allah Bahwasannya percintaan kita Ini bahwasannya peningkatan kita Karena ibadah Ya kalau kita kecewa Ya susah sembuhnya Dan kita tidak akan pernah Merasa habis Untuk merasa benar Ya tidak bisa Kalau tidak Semua itu ibadah Sama dengan konsep kita Kalau yang didik anak kan? Didik anak itu konsepnya ibadah Kadang-kadang kita ini bisa Mendidik anak kita Karena ibadah Tapi kemudian kita tidak Kadang-kadang kita bisa Mendidik anak karena ibadah Tapi kemudian kita tidak bisa Mencintai pasangan kita itu Karena ibadah Masya Allah kan Kurang tepat itu Kita ini kalau Mendidik anak kita karena ibadah Ya kan? Mau anak itu mengecewakan Tetap kita sabar Namanya anak Namanya anak tiba-tiba Bentak-bentak kita Tetap kita kemudian Tetap senyum Tetap kita peluk Ketika tidur Kenapa kok bisa gitu Padahal tadi Habis marip anak kita Habis bentak-bentak kita Ketika marah Gara-gara mainannya Tidak kita kasih Karena kita itu Menganggapnya ibadah Harusnya Konsep ketika kita Mendidik anak itu ibadah Itulah yang kita bawa Kepada Pasangan kita Ini ibadah kok Ya namanya ibadah itu kan Kadang berat Kadang Tidak sesuai harapan Nah itu yang kita harus paham Makanya Itulah yang dikatakan oleh Ibu saya Saya itu Butuh bapakmu Untuk beribadah Makanya permintaannya beliau Dikabulkan sama Allah Kalaupun nanti wafat Ibu pengennya wafat Lebih dulu Daripada bapak Allah kabulkan Allah Allah wafatkan ibu dulu Ada satu yang Tidak dikabulkan oleh Allah Ibu itu pengen meninggal Setelah Dua anaknya meninggal Yaitu kakak saya Majusa dan Mbak Risma Karena seribal palsi gitu Dan pernah beliau sampaikan Dan beliau pernah sampaikan Itu ke Saya gitu Kenapa kok ibu Mendoakan Majusa dan Mbak Risma Meninggal dulu gitu Ya biar saya tenang Nah gitu Biar nanti gak ngerisah Ngerepotin kamu Dan keluarga kamu Kalau kemudian Mereka nanti masih ada Sama kamu Saya bilang ya Saya bilang Gak ada yang ngecewakan Gak ada yang Gak ada yang Ngerepotin bu Saya bilang gitu Itu Nah itu yang kadang-kadang Kita ini Pendidikan film itu Ngerusak pikiran kita Cinta sejati itu Begini Kita dipaksa Untuk nerima Pensep itu Cinta sejati itu Yang kemudian matinya Bareng-bareng Gini Kata siapa sih Kalau cinta sejatinya Mati bareng-bareng Bukankah Rasulullah itu Harus lebih berat Paling cinta sejati Kita dipaksa terus Untuk menerima asupan Terus itu Kita dipaksa Untuk menerima itu Terus setiap waktunya Dan akhirnya Setiap apa yang kita lihat Itu Gak sadar itu Ngeracuni pikiran kita Tontonan-tontonan Yang orang yang dibuat Sama orang yang tidak beriman Itu sadar Gak sadar Itu ngeracuni Anehnya itu Orang hari ini Peduli makanan Tidak sehat Dan sehat Tapi tidak peduli Tentang tontonan sehat Dan tidak sehat Terlebih lagi Dia gak punya basic Gitu Dia gak punya basic Sama sekali Agamanya Dari kecilnya SD SMP SMA Kuliah Gak pernah tersentuh agama Tontonannya juga Tidak tersentuh Dengan agama Filter untuk Menyaring ini Bener atau enggak Kan sudah hilang Dan kita dipaksa Untuk menerima Setiap narasi Pemberitaan Gitu Konsep cinta itu Kita tidak diperkenalkan Lewat Al-Quran Jadi konsep cinta itu Tidak diperkenalkan Dari Al-Quran Konsep cinta diperkenalkan Dari film Dari kejadian artis Dari sebuah peristiwa artis Dan kita dipaksa Untuk menerima itu Nah ketika kita Lagi menerima itu Kita gak sadar Kita itu dari kecilnya Gak pernah didedik agama SD SMP SMA Kuliah Kuliah juga Kemudian gak kenal agama Tapi setiap hari Kita biarkan Pemberitaan itu Masuk Ngeracunin Kita setiap waktu Dan akhirnya Membentuk Bagaimana cara Dan sikap kita Berinteraksi Di dalam memandang Apa yang kita Jalani Alhamdulillah Alhamdulillah Muka-muka Bisa dimahami Betul Pernikahan Berkeluarga itu Ibadah terpanjang Dalam hidup kita Tapi sayangnya Gak ada sekolah Khusus untuk itu Kalau kita Sekolah Dari SB SMP SMA S1 S2 Tapi Kuliah Ketika kita Menikah Ya Mungkin Sekedar Nasihat Pernikahan Aja yang kita Dapat Iya Dan yang Kadang-kadang Kita ini Sudah semacam Itu Kita juga Sering Membandingkan Keluarga kita Dengan keluarga Orang lain Gitu Gak bisa Sama Sama Kayak Cincin Cocok Di dia Gak Cocok Di kamu Cocok Di dia Gak Cocok Di dia Sana Banyak Karena sudah Lemah Referensinya Lemah Ilmunya Tidak 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 Komitmen Belajar Tidak Tidak Komitmen Untuk Menilai Sudah Begitu Kadang-kadang Kita ini Tidak Sadat Nilai Keluarga Membandingkan Keluarga Tidak Bisa Sama Keluarga Keluarganya Ibu Tidak Usah Dipaksakan Untuk Sama Dengan Keluarga Saya Dalam Kebiasaan Tidak Bisa Sama Yang Terpenting Bawasanya Roadmap Kita Jelas Menuju Kepada Akhirat Setiap Keluarga Itu Tidak Bisa Dipaksakan Wah Keluarga Ini Cocok Ini Itu Bisa Cocok Di Keluarga Itu Belum Tentu Cocok Di Keluarga Kita Keluarganya Abdullah bin Umar Keluarga Yang Tradisi Menjaga Ilmu Keluarganya Kemudian Khalid Keluarga Yang Menjaga Tradisi Perang Beda Selama Dalam Koridor Kebenaran Kemudian Kita Ini Yaitulah Saya Sedih Kita Ini Dalam Kehidupan Keluarga Sudah Dirusak Dengan Berbagai Macam Hal Tari Tontonan Yang Kita Lihat Dari Kecil Kita Ini Alumni Sinetron Ini Alumni Sinetron Itu Alumni Sinetron Ini Dan Setiap Tontonan Itu Meninggalkan Bekas Ambilin Gelas Itu Mas Ini Gelas Saya Misalkan Tuangnya Kuah Saya Tuangkan Kuah Bekas Tidak Dikelas Bekas Kuah Itu Bekas Tontonan Yang Tidak Berdasarkan Kepada Petunjuk Kita Pulah Dan Sona Itu Lebih Parah Daripada Bekas Minyak Yang Kita Celupkan Ke Gelas Bekas 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 Itu Kadang-kadang Kita sadar Nggak Ketika Kita Lagi Buah Banyak Ngeliat Orang Gitu Tanpa Kita Sadiri Kita Bertengkar Karena Bekas Yang kita Lihat Bekas Lalu Kemudian Mulailah Berbagai Macam Hal Syaitan Itu Masuk Dari Apa Yang kita Lihat Membekas Terutama Ketika Teori Teori Yang kita Dengarkan Itu Bukan Orang Yang beriman Sama Allah Dan Rasulnya Memang Betul Kita Tidak Anti Sama Teori Orang Yang Tidak Beriman Sama Allah Dan Rasulnya Tapi Para Ulama Memberikan Syarat Selama Kamu Sudah Memiliki Basic Keilmuan Yang Jelas Kamu Basic Keilmuannya Harus Kuat Dulu Kita Bukan Anti Sama Kemudian Teori Teori Yang Datang Dari Orang Yang Tidak Berilmu Sama Allah Dan Akhir Dan Akhir Kita Enggak Anti Selama Itu Baik Kita Ambil Tapi Para Ulama Memberikan Satu Isyarat Isyarat Basic Keilmuannya Kuat Dulu Sebelum Kita Membaca Ilmu Parenting Masalah Keluarga Menurut Orang Yang Tidak Beriman Sama Allah Dan Akhirnya Baca Dulu Gimana Konsep Konsep Syariat Ketika Mengatur Pernikahan Jangan Menjadi Orang Yang Fasih Membicarakan Sesuatu Yang Bukan Datang Dari Agamanya Tapi Gagap Membicarakan Apa Yang Datang Dari Agamanya Kan Itu Kondisi Yang Kita Dapati Hari Ini Kan Gitu Kan Kita Sering Bangga Gitu Kalau Ada Anak Muda Pinter Menurut Sebagian Orang Tapi Dia Fasih Menyampaikan Tentang Konsep Yang Bukan Datang Dari Al-Quran Lalu Kita Cepat Gunungan Cepat Tagungan Wah Pinter Anak Anak Muda Pinter Hanya Karena Dia Menyampaikan Sesuatu Yang Justru Tidak Sesuai Dengan Kita Bula Dan Sunnah Itu Kita Pake Apa Kita Bula Dan Sunnah Hanya Kita Pake Ketika Nanti Meninggal Baru Kita Bacakan Yasin Hanya Itu Kepentingannya Quran Diturunkan Kok Rendah Banget Kita Menempatkan Al-Quran Hanya Dibaca Ketika Mau Meninggal Atau Hanya Dibaca Ketika Mati Kan Enggak Semua Syariat Itu Semuanya Untuk Tuntunan Kita Dalam Hidup Syariat Makan Jilbab Jilbab Juga Sama Apakah Jilbab Hanya Kemudian Dipake Ketika Kita Meninggal Baru Dipajang Foto Kita Yang Pakai Jilbab Kan Enggak Syariat 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 Jilbab Itu Syariat Yang Kemudian Ngatur Kehidupan Kita Setiap Waktunya Sholat Itu Diatur Semuanya Itu Menjadi Syariat Dan Kita Ini Harus Yang Faham Tentang Semua Referensi Kita Ini Sebenarnya Yang Masalah Itu Kan Kitanya Saya Semua Orang Yang Kemudian Mungkin Juga Merasa Kita Yang Bermasalah Itu Kitanya Bukan Islam Sama Dengan Kehidupan Keluarga Akhirnya Menuju Kepada Hal Yang Masya Allah Dalam Banyak Hal Akhirnya Apa Kita Menjalankan Syariat Jadi Susah Orang Yang Ngaji Menjalankan Syariat Masih Susah Padahal Ngaji Dibacakan Hadis Belum Tentu Dia Mudah Terima Padahal Ngaji Itulah Di antara Dampak Dampak Keburukan Dari Setiap Tayangan Dan Tontonan Yang Kita Lihat Ketika Kita Tidak Punya Basic Apalagi Terkadang Hari Ini Masya Allah Ketika Dimudahkan Banyak Orang Untuk Mengakses Ilmu Di Dalam Youtube Ataupun Di Dalam Website Hanya Setiap Orang Merasa Berilmu Hanya Setiap Orang Merasa Untuk Tidak Malu Kita Kalau Di komunitas Para Arsitek Ada Nggak Orang Yang Tidak Sekolah Arsitek Ngomong Di komunitas Arsitek Nggak Ada Yang Berani Nggak Ada Yang Berani Komunitas Arsitek Mengadakan Kajian Di Hotel Sahid Jakarta Ada Nggak Yang Diundang Bukan Arsitek Menyampaikan Tentang Konsep Arsitek Masa Depan Arsitektur Nggak Akan Ada Yang Diundang Kecuali Punya Pikra Kita Ini Nggak Aneh Kita Bicara Agama Yang Diundang Orang Yang Nggak Punya Basic Agama Nggak Pernah Tahu Pondok Dimana Bagaimana Tadabutnya Dengan Quran Bagaimana Pemahamannya Tentang Hadis Tapi Diundang Membicarakan Tentang Agama Di Tengah Orang Yang Mengklaim Dirinya Paham Agama Semua Orang Suka Ngerebutan Ngomong Tentang Itu Dan Itu Yang Kemudian Menjadi Ironis Dalam Kehidupan Kita Amin Insha'Allah Mengarahkan Itu Terus Memaksakan Tentunya Tidak Bisa Kita Ini Tidak Bisa Maksa Kita Hanya Mengingatkan Orang Yang Diwajibkan Mengingatkan Terus Kita Harus Mengingatkan Terus Setelah Kemudian Kita Ingatkan Kemudian Mereka Tidak Merespek Omongan Kita Jangan Berhenti Untuk Mengingatkan Mengingatkan Terus Setiap Waktunya Dan Setiap Saatnya Jangan Pernah Berhenti Untuk Berharap Walau Alhamdulillah Tugas Orang Tugas Tugas Orang Tugas Terus Mengingatkan Ya Ustaz Iya Ibu Apakah Pertanyaan Selanjutnya Apakah Orang Tugas Dosa Dari Perbuatan Anak Tugas Kenapa Ibu Apakah Ketika Anak Yang Melakukan Perbuatan Yang Menganggar Atau Jauh Dari Agama Apakah Orang Tuanya Akan Mendapatkan Berdosa Atas Yang Dilakukan Anak Selama Orang Tuanya Sudah Mengingatkan Tanpa Putus Insyaallah Dia Tidak Dosa Ibu Insyaallah Tidak 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 ada masalah itu kalau tangisan kita hanyalah tangisan karena memori indah yang pernah terjalin dan terjahit diantara kita ada masalah yang terpenting tangisannya bukan tangisan untuk meratapi takdir itu enggak boleh itu sudah jatuh dalam itu sudah jatuh dalam itu sudah jatuh dalam perkara meratapi iya pertanyaan yang ketiga ya ya kalau seorang ayah sudah mengingatkan istri yang bekerja riba tapi tidak diindahkan sebagian ulama bilang diceraikan setelah diingatkan berkali-kali sebagian bilang rumah tangga tetap dipertahankan tapi harus terus diingatkan bagaimana menurut saya talak itu di dalam Islam tidak haram talak itu hukumnya ada beberapa sebab ada beberapa hukum nanti ini anunya panjang ya ibu ya tapi kalau kemudian kita mendapati penyimpangan istri kita itu jatuhnya dalam perkara dosa besar ataukah tidak kalau jatuhnya dalam perkara dosa-dosa besar dan tidak ada komitmen untuk bertobat ya lebih baik untuk bersuntung untuk menyelesaikan tapi kalau selama ada komitmen untuk bertobat maka tentunya lebih baik menemani orang yang kembali kepada Allah daripada meninggalkannya olah alam besok iya ini ada satu lagi terakhir Ustaz mangga ibu bagaimana ini terkait kurangnya ilmu ya Ustaz kurang kali ini yang dipertanyakan adalah bagaimana bila suami sering menyampaikan kata-kata cerai Ustaz apakah itu pernikahan itu masih berjalan sebenarnya di atas agama ada satu penjelasan indah dari seorang ulama ibu kalau ada satu keluarga yang di yang terjadi pada keluarga itu bukan dosa besar bukan dosa besar tapi masalah komunikasi yang belum terjahit dengan ibaik bukan dosa-dosa besar sekali lagi haknya Allah dulu bukan haknya antara suami istri dulu jadi sebelum kita membicarakan tentang haknya suami istri itu hanya Allah dulu sebelum terjadi selama belum terjadi dosa-dosa besar lalu kemudian ada salah satu di antara pasangan yang mengucapkan kata perceraian terutama dari pihak laki-laki berarti pada saat itu dia dikuasai sama bisikan-bisikan syetan kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya dosa besar kalau seorang istri mengucapkan kata cerai itu halumrah dari bagian perasaannya perempuan yang bergejolak naik turun kan makanya hak talak itu diserahkan kepada laki-laki hak talak itu kepada laki-laki karena kalaulah hak talak itu hak cerai diserahkan kepada perempuan tentunya perempuan bisa meminta cerai tentunya perempuan bisa menjatuhkan cerai sehari tiga kali makanya maka muka-muka kita mampu menjaga dalam menjaga saya menyampaikan saya menyampaikan ada yang kita akan selenggarakan secara online 16 kali pertemuan segera ditutup pendaftarannya sudah hampir 6.000 bagi yang belum mendaftar bagi yang ingin mendaftar dan ingin untuk memberikan tiket untuk temannya silahkan menghubungi silahkan kemudian akan silahkan untuk kemudian melihat di kolom chat disitu ada nomor WhatsApp yang bisa dikontak untuk mendaftar 08 57 751 500 57 ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini semoga Allah memberikan kebaikan Ya Allah Ya Rahman Allahumma inna kaantalla ahadu somad alladilam yulid walam yulad walam yakullahu hukufan ahad Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad darabbana dhulamna anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lanakunana minal khasirin Ya Allah Ya Rahman berikanlah keberkahan dalam setiap urusan kami Ya Allah berikanlah keberkahan dalam keluarga kami istri kami, suami kami, anak-anak kami Ya Allah berikanlah kami kesabaran lebih besar daripada kekurangan setiap pasangan keluarga kami Ya Allah jadikanlah anak-anak kami, suami kami, istri kami senantiasa menggenggam di dalam kebaikan senantiasa berjalan menuju kepada ridomu Ya Allah jadikanlah keluarga kami sabar sebagaimana sabarnya Nabi Ayyub jadikanlah keluarga kami bersyukur sebagaimana syukurnya Nabi Sulaiman jadikanlah keluarga kami, keluarga yang beriman sebagaimana keluarganya Rasulullah SAW solehkanlah anak kami taatkanlah keturunan-keturunan kami di dalam bakti kami kepadamu Ya Allah mudahkanlah urusan persalinan istri kami Ya Allah mudahkanlah persalinan semua wanita yang hari ini mengandung Ya Allah mudahkanlah jagalah janin-janin yang kau titipkan kepada istri kami mudahkanlah urusannya Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Muji Basairin sembuhkanlah yang sakit di antara kami ampunilah yang wafat di antara kami dengan ampunan yang besar di sisimu dan rahmatilah kami wa sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin berkenan um tapi agak cepat ya tak lagi makhrib masalahnya harus nyapin anak-anak sebelum ke mesin kita berbincang baik Mbak 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 silahkan semua yang berkenan ikut berfoto untuk membuka kameranya Masih ada lagi yang mau bergabung untuk foto bersama, langsung saya ambil foto bersama pertama ya. Satu, dua, tiga, sekali lagi ya, satu, dua, tiga, ada halaman kedua ternyata, ditunggu sebentar. Satu, dua, tiga, baik. Satu, dua, tiga, ada halaman kedua ternyata, ditunggu sebentar. Amin, insya Allah. Saya panggil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.